Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami, kita masuk ke informasi selanjutnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indra Girihilir, Yulizar apresiasi pelaksanaan program PKT di Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka. Hal tersebut disampaikan Yulizar saat melihat kualitas pengerjaan jerambah beton yang saat ini tengah dikerjakan. Monitoring pelaksanaan program padat karya tunai di Kecamatan Batang Tuaka oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indra Girihilir dimulai dengan peninjauan pembangunan jerambah beton di Desa Sungai Luar. Dalam kesempatan tersebut, jajaran Dinas PMD Indra Girihilir didampingi oleh perangkat-perangkat dan pendamping desa juga berkesempatan meninjau pembangunan infrastruktur lainnya di Desa Sungai Dusun dan Desa Sialengjaya yakni berupa pembuatan sumur bor, pembangunan jalan desa, pembuatan tanggul manual, pembangunan jembatan hingga dermaga desa. Sejumlah kepala desa di Kecamatan Batang Tuaka menyambut baik tinjauan yang dilakukan oleh Dinas PMD Indra Girihilir tersebut. Alhamdulillah, kewaksanaan dengan sesuai apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Artinya kami semua melaksanakan apa yang dikatakan dengan PKT pada perangkat yang tersebut. Berapa paket disini Pak untuk PKT? Untuk PKT kita ada 8 paket. Apa aja itu Pak? Itu seminisasi jalan ada 2, jerambah beton itu ada 3 paket, kemudian jembatan 1 paket. Antusiasme masyarakat sendiri dengan PKT? Alhamdulillah, sepertinya masyarakat juga ada tukang, ada bekerja, bahkan juga ada dutung royong oleh warga setempat. Kalau disini melibatkan berapa orang Pak untuk PKT? Untuk PKT kita rata-rata untuk 1 pokja itu kita bentuk 5 orang, tapi kan dengan 5 orang tersebut kadang-kadang PKT ini sampai 20 sampai 15 orang. Untuk pengajian berapa persen sejauh ini Pak? Alhamdulillah untuk saat ini kita semua luar, itu sudah ada 90 persen lebih. Artiannya semua persen sudah selesai, cuma tinggal finishing yang belum kita lakukan-lakukan. Proses Pak, sudah kejalanan, sudah kejalanan. Berapa persen Pak, total semuanya? Kita, berapa? 70 persen. Kalau untuk pakai paketnya apa aja Pak? Semuanya Pak sekarang. Dalam tinjauan tersebut, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Intragilir Yulizal sangat mengapresiasi pembangunan jerambah beton di Desa Sungai Luar. Yang dinilainya terlaksana dengan baik. Hal serupa pun juga disampaikan Yulizal untuk pelaksanaan PKT lainnya di Desa Sialang Jaya dan Desa Sungai Dusun. Terima kasih ya, syukur amilah pada hari ini, sudah termasuk yang keempat kali kami ini meninjau padat karyatuna atau PKT yang dilaksanakan oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Intragilir. Nah, sejalan dengan itu, syukur amilah kami lihat tadi, pekerjaan berkata cukup bagus, apalagi di sungai luar tadi, jerambah betonnya itu cukup baik sekali itu. Ada yang selesai itu, bolehlah. Kalau itu kita tidak mengecewakan, mudah-mudahan itu sekitar 5 tahun saya rasa mungkin lebih itu tahannya itu. Jadi saya harap ke seluruh desa, kalau dapat demikian, mungkin kami dari Nas PMD tidak begitu pusing untuk memikirkan. Karena mengapa pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Nah, sampai terakhir ini kami lihat juga pembuatan jerambah ini, ada maga di desa Selang cukup bagus juga ini, cukup sesuai dengan ukuran dan juga merupakan salah satu PKT yang insya Allah kata kepala desa sudah pencairan tak diganti akan dilanjutkan. Ini sekitar 60% sudah selesai. Perangkat hingga masyarakat desa di Kecamatan Batang Tuaka pun menyambut positif program P3MD yang tertuang dalam PKT yang mampu memberi dampak positif bagi perekonomian di pedesaan. Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!